Pemirsa kelangkaan gas LPG 3 kg terus terjadi. Di Kabupaten Aceh Barat ratusan warga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Meskipun Pertamina sudah memasok ke agen-agen penyalur, namun masih ada warga yang tidak kebagian. Langkanya gas LPG 3 kg ini membuat sejumlah warga di Kabupaten Aceh Barat kesulitan. Warga yang telah menunggu sejak pagi rela berdesak-desakan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Sambil menenteng tabung gas, aksi saling dorong antar warga pun tak terhindarkan. Warga khawatir tidak kebagian jatah LPG. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Meski pasokan LPG mencukupi, namun tidak sedikit pula warga yang tidak kebagian seperti yang dialami Nur Hayati. Dia rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan LPG tersebut. Menurut Nur Hayati, membeli gas LPG di pangkalan lebih murah dibandingkan dengan di kios pengecer. Di pangkalan mereka bisa membeli 16 ribu pertabung, sedangkan di kios pengecer dijual seharga 26 ribu rupiah pertabungnya. Berebut gas LPG ini tidak hanya terjadi di pangkalan, namun juga terjadi di sejumlah SPBU di kota Melabu, seperti SPBU Kuta Padang. Warga juga saling dorong demi mendapatkan gas LPG 3 kg. Sementara itu, Bawi, penjual gas LPG mengaku, banyaknya warga yang berebut gas LPG ini tidak bisa dibendung lagi. Warga berharap pemerintah kembali menstabilkan pendistribusian gas LPG 3 kg ini, agar kelangkaan dan kesulitan warga untuk mendapatkan gas LPG tidak terulang lagi. Dari Kabupaten Aceh Barat, Apsah memberitakan.